Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, mengajukan permohonan diskresi ke pemerintah pusat menyusul akan diberlakukannya PSBB Jawa-Bali. Pengajuan diskresi berdasarkan dengan kondisi terkini penanganan kasus COVID-19 yang mulai membaik. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buwana pada hari Kamis. Ia menyatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya akan mengajukan diskresi kepada pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena sejumlah indikator kasus COVID-19 di Kota Surabaya semakin membaik. Sehingga jika PSBB Jawa-Bali tetap diberlakukan, maka Wisnu berharap pemerintah Kota Surabaya memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dalam situasi pandemi yang dihadapi. Kita sudah siapkan, di malam kita sudah rakor. Jadi secara prinsip kita akan siap menghadapi itu PSBB, tetapi memang saya tetap menyampaikan dulu kalau memungkinkan Surabaya itu didiskresi karena dengan kondisi Surabaya ini kan angka kemadanya turun, confirm positive juga lebih rendah daripada yang sembuh. Jadi indikator-indikatornya menunjukkan yang membaik. Nah kalau kita PSBB itu juga problem di bawah juga, kita harus memberikan pemahaman lagi pengetatan protokol kesehatan di lapangan. Wisnu menambahkan bahwa pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan untuk menghadapi PSBB Jawa-Bali yang akan dilaksanakan mulai 11 Januari mendatang. Di antaranya pembatasan pusat perbelanjaan dan tempat makan. Terima kasih. Terima kasih.